Alah roh kudus jamah hatiku dengan urapanmu Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya, luar biasa Hari ini saudaraku saya akan masuk dalam satu tema firman Tuhan yang baru di bulan Juni Outstanding Favor of God Kebaikan Tuhan ya, luar biasa Doa saya ya saudaraku benar-benar The Outstanding Favor of God Kebaikan demi kebaikan Demi kebaikan demi kebaikan Tuhan dilimpahkan Dimanifestasikan nyata Jadi, 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 jadi Atas kehidupan saudara Kalau mau tepuk tangan bilang aminnya yang paling keras saudaraku Tepuk tangannya boleh yang paling meriah lagi buat Yesus Tuhan kita Jadi, atas kehidupanmu Itu sebabnya saya akan mengajak saudara terlebih dulu kita akan buka dari masmur pasalnya yang ke-103 Masmur 103 ayatnya yang ke-103 Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5 Stik di situ ya Bapak Ibu ya Stik di situ Nanti kita akan baca berganti ya Berturutan saudaraku Tapi saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-2 terlebih dulu Dari daud Pujilah Tuhan, hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku Pujilah Tuhan, hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Boleh gak saya tanya Bapak Ibu Adakah disini yang gak pernah ngalami kebaikan Tuhan? Angkat tangan Saya gak lihat tangan terangkat Setiap kita Ijinkan saya katakan ini Setiap kita Pasti pernah bersentuhan dengan yang namanya kebaikan Tuhan Kalau saya gak denger amin yang keras dari tempat ini Itu sebabnya saudara hari ini Cirman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita Jangan lupakan segala kebaikannya Saya ulang ya Bapak Ibu Jangan lupakan segala kebaikannya Jangan jadi orang yang gampang lupa kebaikan Tuhan Tapi diingat-ingat terus susahnya Simpel firman Tuhan hari ini Jangan lupakan segala Kebaikan Hari ini saya akan membawa saudara untuk melihat Apa sih yang terjadi ketika Seseorang itu bersentuhan dengan yang namanya favor Apa yang favor lakukan Pak Itu sebabnya kalau saudara baca dari ayatnya yang kedua Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan Jam ke ayat yang ketiga Dia berbicara apa saja sih Kenapa Tuhan bilang kamu jangan lupa Apa sih yang dia lakukan saudara Ayat yang ketiga mengatakan demikian Dia mengampuni segala kesalahanmu Oh come on Siapa disini orangnya yang gak pernah bikin salah Berapa banyak dari saudara dan saudara yang kita sepakat bu Orang bikin salah pasti ada konsekuensinya Tapi dengar ini This is what favor Does in your life Dia mengampuni kesalahan Berapa banyak dari saudara yang karena pergaulan bebas hidupmu rusak Bahkan keluargamu pun tidak bisa menerima engkau kembali Tapi dengar ini Saya harus katakan ini kepada saudara Favor Mengampuni dosa Favor Mengampuni segala kesalahanmu Satu kata ini jadi Mengubah segalanya saudara Dia bukan mengampuni satu dua kesalahanmu Artinya ada kesalahan yang gak bisa diampuni dan diselesaikan saudara Tapi dengar pak Kata segala Change everything Apa yang kau lakukan yang gak termasuk di dalam segala Buat saudara di tempat ini yang saudara berkata kepada saya Ya pastor I've done I've done worse thing you can imagine Ijinkan hari ini saya berkata kepada saudara Dia mengampuni segala kesalahanmu Pak, come back to him Dia mengampuni kesalahan Kembali kepada dia Terima favor yang daripada Tuhan saudaraku Pengampunan kesalahanmu Bukan hanya itu saudaraku Apa yang Pepper lakukan dalam kehidupan seseorang Dia menyembuhkan segala penyakitmu Segala Saudara akan menemukan again and again Kata segala ini diulang saudaraku Pesan pagi hari ini saudara Dia mau engkau sehat Dia mau engkau gain your strength back Dia mau engkau sembuh Buat saudara di tempat ini yang sempat bertanya-tanya Jangan-jangan ini dari Tuhan Jangan-jangan memang Tuhan mau aku ngalami semuanya Ini dengar ini Dia mau engkau sembuh Sembuh engkau di dalam nama Yesus Favor bukan hanya mengampuni segala kesalahanmu Favor menyembuhkan segala penyakitmu Kita lanjutkan ayatnya yang keempat Saudaraku Apa yang Favor lakukan Favor menepus hidupmu dari lubang kubur Oh come on Engkau yang harusnya celaka Engkau yang harusnya binasa Hmm Favor tarik engkau balik pak Dia tarik engkau balik Saya itu masih ingat sekali ya saudara Pastor Joe itu pernah ngalami dua kali kecelakaan yang seharusnya mendatangkan maut pak Kalau bukan karena favor Saya gak bisa menikah dengan Pastor Joe Saudaraku Kenapa? Karena pada saat Pastor Joe ada di Amerika Saudaraku Pernah Pastor Joe itu ngalami satu kecelakaannya Itu di jalan highway di Amerika itu kendaraannya kenceng-kenceng Itu kecelakaan mobil dari Pastor Joe itu sampai berputar Saudara Berputar dan Apa saudara? Masuk ke jalur yang sebelah Dengan kondisi mobil yang begitu cepat seperti itu saudaraku Itu kalau bukan favor Tuhan Saya gak menikah dengan pak Joe hari ini Kecelakaan yang kedua itu terjadi pada saat saya punya anak yang pertama Jessica 16 years ago Pada saat Jessica lahir saudaraku Beberapa bulan Satu dua bulan sebelum Jessica lahir Saya gak tau apakah ada di antara saudara yang berasal dari Jogja Itu gempa bumi terbesar Jogja saudaraku Yang gak pernah akan dilupakan banyak orang saudara Tahun 2006 saudara Gempa bumi yang sampai menewaskan ribuan orang saudaraku Dan karena adanya gempa bumi itu Kami memutuskan Saya memutuskan bersama dengan pak Joe untuk melahirkan anak kami di Solo Kenapa pak? Karena banyaknya antrian orang saudaraku Untuk mereka diobati saudara Sampai-sampai rumah sakit itu mengambil keputusan Bagi yang melahirkan Itu lahir hari ini besoknya sudah harus pulang saudaraku Dengan dengan ya mau gimana Seharusnya belum siap tapi ya tetap dipaksa harus dipulangkan Karena rumah sakit itu antriannya sampai berjubel pak Akhirnya kami memutuskan anak kami yang pertama saudara Kebayanglah anak pertama kondisi seperti itu ya saudaraku Jadi kami memutuskan untuk melahirkan Saya memutuskan melahirkan di kota Solo That is the closest dan keluarga saya ada di Solo Tapi karena itu saudaraku pak Joe itu harus bolak-balik Jogja, Solo, Jogja, Solo Nah satu kali saudaraku pak Joe itu ada acara pagi-paginya Dan sampaikan kepada saya daripada saya berangkat pagi-pagi Better saya berangkat malam ini aja Bisa istirahat dulu besok bangun sudah fresh gitu Saya sudah katakan kepada pak Joe jangan Ini malam loh dan dia setir sendiri saudara Karena kan saya ditinggal di Solo Dia setir sendiri saya katakan jangan udah besok aja Sudah terang udah seger tapi nyetir Jangan capek malam-malam begini Tapi dia katakan enggak lah pokoknya tetap malam ini saya berangkat Akhirnya dia berangkat saudara Baru dia berangkat kurang lebih enggak Enggak nyampe satu jam saudara Setengah jam saya sudah dapat berita saudara Aduh itu udah tengah malam saudara Itu mobil pak Joe itu ya saudara Dalam perjalanan itu Tabrak saudara itu sampai naik roto harus Ajaibnya ya saudara Ajaibnya Tidak ada luka satu pun di tubuh goresan pun Tidak di tubuhnya pak Joe Itu mobil udah hancur saudara Ketika kami bawa ke bengkel-bengkel sampai ngomong Ini lukanya bukan luka luar saja Luka dalam Habis itu saudara mobilnya Secara manusia ya saudaraku Saya enggak tahu di tempat ini ya Kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami itu semua Bahasa saya Saudara diberi nyawa sambung Dengar ini Jangan lupakan segala kebaikannya Oh amin yang tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita Dia yang seharusnya Engkau yang seharusnya celaka binasa Dia meluputkan engkau Itu yang favor kerjakan dalam kehidupan seseorang Dan ketika itu terjadi Jangan pernah bilang sama saya Pastor kebetulan Kau tahu saudaraku Fever sedang bekerja Dan yang terakhir Saudara apa yang favor kerjakan Ayatnya yang bagian P sampai ayat yang kelima Saudara 4 bagian P sampai yang kelima Dengar ini Fever memahkotai engkau Dengan kasih setia dan rahmat Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru Seperti pada burung raja Wali Saya boleh ngomong gini saudara Orang yang hidupnya ada favor Engkau ada favor beda pak Duktikan perkataan saya Ketika hidupmu dimahkotai dengan favor ya saudara Saudara itu kayak berdiri di bawah spotlight Entah bagaimana bersinar aja Sama-sama bekerja ada favor Engkau ada favor beda Orang yang kerja-kerja-kerja-kerja-kerja-kerja Sama kerja kerasnya Engkau ada favor kering kerontang lubuk Engkau gimana kerja keras Engkau ada hasilnya Tapi ada favor ya saudara Kerja-kerja-kerja-kerja-kerja-kerja-kerja Entah gimana ya Ditemukan dengan orang yang tepat Pintu demi pintu Demi pintu terbuka Saudara sendiri gak ngerti ini Gimana caranya Tapi berhasil 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 Orang muci saudara Orang katakan kepada saudara Hebat ya Bisa sampai begitu ya Sadari ini saudara Favor Is working upon your life Hubungan ya saudara Ada favor gak Ada favor itu beda Pernah gak ketemu orang-orang ya saudara Kalau buat orang lain Orang itu say no Engkak Engkak bisa Engkak bisa Tapi ada orang-orang yang dalam hidupnya Saudara bisa menemukan Entah gimana sama orang ini ya saudara Orang itu bisanya cuman Yes Yes And yes Yang lain hanya dikasih Biasa-biasa Saudara dikasih Yang always the best Sadari Favor is working In your life Gak ada yang namanya kebetulan Bapak Ibu Yang mengerti Katakan amin Yang paling keras Favor is working In your life Beda Itu yang saya rasakan pak Setiap kali kenapa Saya mengatakan kepada saudara saya Ini orang yang berhutang putih besar Saya itu berasal dari keluarga Yang harusnya secara manusia Ya saudaraku Saya itu gak bisa masuk di gereja Nenek saya disumpah Gak pernah boleh jadi orang Kristen Sama ayahnya Jadi apa ya Kakek buyut saya ya berarti ya Nenek saya itu Sudah disumpah Sudara gak pernah Boleh jadi orang Kristen Yang saya heran Kenapa Kristen ya Yang diambil gitu Sudaraku Secara manusia Keluarga kami ini ya Sudaraku Keluarga kami itu Bukan keluarga Kristen Tapi somehow Tuhan tangkap orang tua saya Secara manusia Secara manusia Saya itu gak mungkin Berdiri jadi pendeta Di depan ini Sudara Keluarga saya Keluarga bisnismen Ketika saya memutuskan Jadi pendeta Saya ditentang Sama keluarga besar Karena saya pendeta pertama Di keluarga Sudaraku Secara manusia itu gak mungkin Saya anak manja Saya dibesarkan dari ayah Yang memanjakan kebetulan Tiga anaknya Perempuan semua Jangankan Apalah Sudara Masak aja gak bisa Bersih-bersih Sapu-sapu itu Gak pernah pegang Rice cooker aja Gak pernah nyolokin Sudara Masak Indonesia Saya cempurin semuanya Orang macam Begini mana bisa Tapi favor Bekerja dalam hidup saya Sudaraku Tuhan buang saya Tuhan izinkan Saya pergi jauh Saya bersekolah Di tempat Yang gak ada orang Yang saya kenal Saya harus mandiri Dengan caranya Samhal Tuhan Bawa saya ketemu Pastor Joe Once again Sudaraku Kebanyakan Anak pendeta lain Itu akan ada Bersama papahnya Kami sekali lagi Dibuang Sudaraku Saya pakai bahasa Dibuang Kau kayaknya jahat Kami itu Sengaja diutus Ke Jogja Jauh Pak Obaja Itu ke Jogja Belum tentu Setahun sekali Kadang kami Harus minta-minta Pak Bok ngisi di Jogja Bok ngisi di Jogja Pak Obaja Itu orang tua Yang luar biasa Dia katakan No Berajar berdiri dengan kaki Kalian sendiri Jangan ada di bawah Bayang-bayang papah Pak Joe Itu jadi pendeta Itu umur 21-22 Sudara Ada disini yang umurnya 21-22 Kebayang gak sih Di umur Sudara itu Kami jadi pendeta Itu hancur Remuk Sudara Remuk Remuknya itu Udah ringsak Sudaraku Kami gak punya Hikmatnya Kami gak punya Kami gak tahu Bagaimana berhadapan Dengan orang Dimarahin kiri kanan Itu proses Yang gak gampang Tapi Favor lah Yang bekerja Atas kehidupan Kami Dari situlah Kami dibentuk Sehingga Yang saudara Lihat di depan Saudara Sekarang Buahnya sudah Manis Tapi itu bukan Tanpa 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 Proses Sudara Dengar baik Ini ketika Favor Bekerja Atas Kehidupan Seseorang Dia membuat Yang nobody Jadi Sambadi Seperti Seolah-olah Ada spotlight Sudara Itu yang terjadi Bukan hanya Dalam kehidupan Saya Dalam kehidupan Pastor Joe Dalam kehidupan Pastor Obaja Pastor Obaja Itu berkali-kali Mengatakan Saya ini siapa Saya anak muda Yang gak punya Masa depan Yang bahkan Sudaraku Minder Kalau ada tamu Datang Sembunyi Di bawah Kolong Meja Itu kesahsian Dari Pastor Obaja Orang seperti ini Apa bisa Dipakai Tuhan In case Ada diantara Sudara yang berkata Pastor orang Seperti saya Apa bisa Kalau dia bisa Kerjakan itu Dalam hidup saya Dia bisa kerjakan Dalam kehidupan Pastor Obaja Dia bisa Kerjakan Buat saudara 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 Di tempat ini Oh aminmu Yang paling Keras Tepuk tangannya Yang paling Meriah Buat Yesus Itu yang Dia kerjakan Buat anak Bungsu Saudara Mesti ingat Kisahnya Dia minta Harta orang Tuanya Sebelum Waktunya Orang Tuanya Berpikir Oke lah Kasih Siapa Tahu Nanti Anaknya Jadi deket Habis Dikasih Hartanya Dihambur Hamburkan Bukannya Dekat Dia Pergi Dari rumah Saudara Dia lari Dari rumah Dia habiskan Dia foya Foya Saudaraku Dia jatuh Dalam dosa Sampai Dia habiskan Harta Ayahnya Setelah Habis Oke Sekarang Sudah habis Dia harus Kerja Tapi bagaimana Orang seperti Dia mau Kerja Dia gak Tahu Cara Kerja Dia Kaya Dari Menghabiskan Harta Orang Tuanya Dia gak Punya Hikmannya Dia gak Terbiasa Kerja Keras Bagaimana Dia bisa Kerja Untuk Makan Apas Babi Aja Pak Dia Dilarang Sama Majikannya Makan Apas Babi Apakah Kehidupan Saudara Lebih Buruk Dari Anak Ini Sampai Yang Muncul Di Benaknya Cuman Satu Aku Hanya Punya Satu Harapan Kalau Aku Pulang Alkitab Mencatat Anak Ini Berpikir Apakah Ayahku Masih Menerima Aku Ada Disini Yang Berpikir Seperti Itu Apakah Bapakku Masih Menerima Aku Oh Dengar Ya Saudara Saya Mau Bacakan Ayat Ini Buat Saudara Lukas Pasalnya Yang Ke 15 Ayat 20 Sampai 22 Kenapa Saya Katakan Saya Berutan Besar Ya Saudaraku Kita Punya Bapak Yang Sebaik Ini Mau Ngomong Apa Coba Saudara Bangkit Ia Pergi Kepada Bapaknya Anak Yang Sudah Kurang Ajar Anak Yang Nyusah Keluarga Anak Yang Bikin Habis Harta Ayahnya Anak Yang Sudah Kotor Gak Ada Nilainya Lihat Apa Yang Fever Kerjakan Ketika Ia Masih Jauh Fever Telah Melihatnya Tergerak Hatinya Oleh Belas Kasian Fever Berlari Mendapatkan Dia Merangkul Dan Mencium Dia Doa Saya Itu Yang Dia Kerjakan Buat Sudara Saya Gak Tahu Sekotor Apa Sudara Saya Gak Tahu Sesampah Apa Sudara Tapi Yang Saya Tahu Ini Hidup Anak Sudah Habis Dia Gak Punya Word Gak Punya Nilai Babi Aja Lebih Berharga Dari Dia Sudara Karena Untuk Makan Ampas Dia Gak Bisa Kata Anak Itu Kepadanya Bapak Aku Telah Berdosa Terhadap Surga Dan Terhadap Bapak Aku Tidak Layak Lagi Disebut Anak Bapak Ayat Ayat 22 Ya Sudaraku Saya Berdoa Ketika Sudara Membaca Ini Sudara Biarlah Dia Memeluk Sudara Hari Kembali Kepada Dia Sudaraku Favor Mengatakan Lekas Bawa Kemari Jubah Yang Terbaik Pakaikanlah Itu Kepadanya Kenakan Cincin Di Jarinya Sepatu Pada Kakinya Kalau Mengingat Apa Yang Anak Ini Sudah Lakukan Sudaraku Dia Layak Dapet Apa Ada Disini Yang Sudah Buat Bapak Sedih Favor Memeluk Engkau Menyum Engkau Menempatkan Jubah Itu Dipundak Memberikan Cincin Itu Dijari Manis Dan Menempatkan Kaos Menempatkan Sepatu Itu Di Kakin Alas Kaki Itu Di Kakin Doa Saya Sudaraku Pribadi Lepas Pribadi Di Tempat Ini Hari Ini Kau Jumpa Dengan Favor Kebaikan Demi Kebaikan Demi Kebaikan Demi Kebaikan Jangan Lupakan Segala Kebaikannya Ini Ini Juga Yang Terjadi Sudara Dalam Kehidupan Satu Orang Yang Bernama Mordecai Ketika Ketika Sudah Bekerja Ya Sudaraku Saya Baca Hidupnya Mordecai Ini Saya Takjub Sudara Saya Sudara Pernah Baca Hidup Esther Sampai Selesai Sudara Tapi Itulah Menyenangkannya Alkitab Sudara 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 Berbicara Hal yang Baru Hal yang Baru Lagi Buat Saya Terbaca Kehidupan Mordecai Apa yang Favor Kerjakannya Kita mesti kenal dulu ya Mordecai ini siapa ya saudara ya Ada banyak orang itu salah Mordecai itu dipikir pamannya Esther Bukan loh saudara Mordecai itu bukan pamannya Esther ya In case nanti ada kakak sekolah minggu disini ya Bukan pamannya Esther Mordecai ini sepupunya Esther Jadi loh sepupu kok dipikir paman Saudara pernah enggak kalau orang zaman dulu itu kan anaknya banyak ya Bisa sampai sembilan sampai sepuluh kan Nah anak pertama punya anak nih Anak terakhir bungsu punya anak saudara Katakanlah begitu ya Itu jarak kan bisa jauh sekali saudara Katakan jarak 20 tahun itu udah kayak paman Kayak gitu Jadi apa kalau kita orang Chinese bilang abunya itu udah babe Apa istilahnya abunya itu sama Abunya itu tingkatnya lettingnya sama sepupu gitu saudara Tapi sebenarnya umurnya itu jauh banget Makanya banyak orang salah sangka dipikir dia itu pamannya Esther Bukan Dia itu sepupunya si Esther saudara Nah siapa mereka? Mereka itu adalah orang Yerusalem bu Yang dibuang ke babel Kebayang enggak sih orang buangan itu kayak apa hidupnya? Kalau boleh saya gambarkan ya saudara Orang buangan itu enggak punya status Dia enggak punya status saudaraku Jangankan harta ya saudara Status itu aja dia enggak punya Dia enggak tahu gimana caranya hidup saudara Karena pada saat dia dibuang saudara Dia bahkan dalam keadaan yang enggak 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 Mordecai ini saudara Dia itu membawa Esther bersama dengan dia Saya enggak tahu apa yang terjadi Alkitab tidak menceritakan dengan jelas Apa yang terjadi pada papa mamanya Esther saudara Tapi singkat cerita si Mordecai inilah yang mengasuh Esther Nah sampai dia di pembuangan itu saudara Kebayang enggak sih Udah orang buangan enggak punya apa-apa Enggak punya jabatan Enggak punya uang Enggak punya status Enggak punya semuanya Dia dinusuhi sama pejabat nomor dua Langsung dibawa raja Namanya Haman Gara-garanya itu si Mordecai ini Enggak mau sujud menyembah Haman Nah si Haman panas hatilah Nanti saudara bisa baca ya dari Esther ya Saudara baca terus Menonton ceritanya Nanti saudara tahu yang saya maksudkan Panas hatilah si Haman ini Lihat ini kok ada orang siapa Dilaporing sama bawahannya Dia enggak mau sujud menyembah engkau tuanku Haman Panas hatilah si Haman Tapi dasar Haman Dia ini pejabat tinggi Saudara dia berpikir dalam benaknya Dia katakan pada dirinya sendiri Terlalu rendah aku Kalau menghancurkan si Mordecai Siapa Mordecai? Orang sekelas Haman kok musuh dengan Mordecai? Enggak kelas Jadi Haman berpikir Apa ya yang harus saya lakukan Untuk menunjukkan kepada Haman Kelasnya Menunjukkan kepada Mordecai Kelasnya Haman itu dimana? Akhirnya dia berpikir Kalau dia hancurkan Mordecai Mordecai-nya Tidak ada kelas Hancurkan aja Bangsanya sekalian Biar Mordecai ini tahu Segitu loh powernya Haman Jangankan satu nyawanya Si Mordecai Bangsanya pun Dia bisa hancurkan Saudaraku Akhirnya dibuat loh plot Saudara Si Haman ini bikin plot Gimana caranya Supaya bangsanya Haman ini Dihancurkan Dari kemarahannya itu Tapi masih aja Saudaraku Haman gak mau sujud Dilaporing lagi Marah lah si Mordecai gak mau sujud Dilaporing lagi Marah lah si Haman Ini diapain ya Pernah saudara yang alami Kayak gitu Kecil tapi Kan Saking marahnya si Haman ini Saudara Orang-orang di sekelilingnya Istri dan temen-temen itu Ngomong udah lah Kamu gak usah marah Bikin aja tiang gantung Tuh tinggi tuh Tingginya aja 50 kaki Sudah 20 meter Tuh bikin ya Dah Disulain aja tuh Si Mordecai di atas tiang gantungan itu Wah senang lah Haman Oke Bagus Hidup bagus Nah Lihat saudara Lihat Kenapa saya katakan Indahnya favor saudara Cantiknya favor tuh disini Tengah si Haman ini berpikiran Seperti itu Besoknya Dia tuh mau ketemu raja Untuk minta izin Malemnya Raja dibuat sama Tuhan Gak bisa tidur Raja gak bisa tidur Raja gak bisa tidur Raja gak bisa tidur Dia buka catatan Kerajaan Disuruh bacain sama orang-orangnya Kalau nanti saudara baca tuh Biduan Biduan raja lah Apalah Zaman dulu namanya Mungkin ya pembaca itulah Saudaraku Disuruh bacain Dibacakan lah Lah kok ya Tempat yang dibacain itu Di salah satu catatannya Si Mordecai Pernah menyelamatkan Nyawa raja Satu ketika terjadi plot Para pejabat mau menggulingkan raja Mordecai ini ngelaporin Sehingga selamatlah nyawa raja Raja bertanya sama biduannya Dilakukan apakah kepada si Mordecai Orang yang menyelamatkan raja Dijawab sama biduannya Tidak ada apa-apa yang dilakukan kepada Mordecai Merasa bersalah dong raja Dia hutang nyawa Tapi gak dilakukan apa-apa Tepat pada saat raja sedang berpikir 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 Datanglah paginya si Haman Haman mau datang Mau minta izin Saudara Haman masuk Dipanggil raja Raja tanya sama Haman Terhadap orang yang sudah menyelamatkan raja Terhadap orang yang sudah berjasa besar Untuk raja Untuk raja Kira-kira Apa yang harus dilakukan terhadap orang macam ini Haman berpikir Saudara dia GR Ini raja pasti berbicara tentang aku Siapa lagi nih orang di istana yang berjasa sebesar itu Selain aku Karena itu Haman Haman usulkan kemana raja Terhadap orang yang demikian ya raja Hendaklah dikenakan pakaian yang dipakai oleh raja sendiri Terhadap orang yang demikian Sambil dia berpikir saudara Nanti aku dipakaikan pakaian raja Terhadap orang yang berpikir saudara Terhadap orang yang demikian Hendaklah dia ditaruh mahkota kerajaan Dinaikkan kuda Yang adalah kuda tunggangan raja Wah dia bayangkan saudara That is me Hendaklah dia diarak keliling kota Sambil orang berseru kepadanya Inilah yang dilakukan terhadap orang Yang sudah menyelamatkan nyawa raja Wah dia mengatakan itu dengan pikiran That is me Begitu dijawab Haman demikian Saudara raja langsung berkata Bagus Kerjakan itu kepada Mordecai Saudara Saya itu bisa bayangin saudara Itu wajahnya Haman kayak apa Ditambah sama raja Dan kamu Yang harus berkeliling Mengarak Mordecai Dan mengatakan kepada masyarakat Inilah yang dilakukan raja Terhadap orang yang berjasa besar Atas nyawa raja Saudara bisa kebayang gak itu Sudara Pulangnya Haman saudara ku Nuangis Sudara alkitab itu mencatat Haman itu Menutup wajahnya Dia murung Lihat ini ya saudara Lihat ini Ijinkan saya mengatakan ini Favor Merubah hidup seseorang Siapa si Mordecai Bisa apa dia Favor Merubah hidupnya Bukan hanya itu saja Sudara ku Plot yang tadinya Harusnya menghancurkan Mordecai Dan bangsanya ya saudara Esther maju Sudara ku Diubah Sekarang Lihat apa yang raja kerjakan Dalam hidup Mordecai Kita buka Esther pasalnya Yang ke-8 Sudara Yuk kita lihat Esther pasalnya Yang ke-8 Ayatnya yang pertama Sampai ayatnya yang ke-2 Saya tuh gak bisa kebayang loh Ini si Haman Ini saudara Pada hari itu juga Raja Ahasiveros Mengaruniakan Jadi setelah Haman Disulakan Saudara Jadi orang itu lapor Sama raja Salah satu sida-sida raja Itu ngomong tuh Si Haman udah bikin Tiang Untuk nyulain si Mordecai Di deket rumahnya Tingginya aja Ape 50 kaki Raja muarah kan Saudara Raja ngomong Ya sudah Haman aja Yang disulakan Di tiang itu Wah itu Aduh Saya tuh gak bisa kebayang loh Udah seperti itu ya Lihat ini saudara Jadi setelah kejadian Haman itu disulakan Ini kata raja Dia mengaruniakan Harta milik Haman Setelah orang Yahudi Kepada Esther Sang Ratu Hartanya Haman Semua dikasih ke Esther Mordecai masuk Menghadap raja Karena Esther Telah memberitahukan Pertalian Mordecai Dengan dia Esther bilang Ini tuh sodaraku raja Si Mordecai Ini adalah sepukuku Maka raja mencabut Cincin meterai Yang diambil Daripada Haman Dengan cincin yang sama Haman Merencanakan Kebidasaan Bangsa Israel Cincin yang sama Diambil raja Dikasih ke Mordecai Saudaraku Diambil Lalu diserahkan Kepada Mordecai Mordecai Sinya Haman Dikasih ke Mordecai Orang kedua Di bawah Raja Ahasiweros Ia dihormati oleh Orang Yahudi Serta disukai oleh Banyak sanak sodaranya Sebab ia mengitiarkan Yang baik bagi bangsanya Dan berbicara Untuk keselamatan Bagi semua orang Sebangsanya Siap-siap ya Saudaraku Saya perkatakan ini Atas hidup saudara Favor Membalikkan 180 derajat Hidupmu Orang-orang yang dulu Mengenal engkau ya Dibuat tidak bisa lagi Mengenal engkau Karena apa yang Tuhan Sudah kerjakan Atas hidupmu Membuat orang Tercengang-cengang Dan berkata How can this Stop Saya rasa pada Di momen ini ya Saudara semua itu Sudah ngomong sama saya Pastor Gimana caranya Aku juga mau Pastor Saya yakin Di momen ini ya Saudara itu sudah yang What should I do Pastor Denger ini ya Saya itu belajar Satu hal ini Mordecai Menabur Kebaikan Sekalipun Saya ulang ya Mordecai Menabur Kebaikan Sekalipun Pastor what do you mean Kalau saudara Tahu endingnya Bakal seperti itu Ya orang berebutan Nah ngasuh Esther Saudara Sepakat ya Tapi pada saat itu Saudara harus mengerti Mordecai ini Orang buangan Sebagai orang buangan Menghidupi diri sendiri Aja gak gampang Apalagi Bawa anak Di asuh Saya gak tahu ya Cerita pastinya ya Saudara Tapi kenapa Esther ini Jatuh ke tangannya Mordecai Apakah gak ada Keluarga yang lain Yang mau Kenapa Mordecai Saya tidak berani Menyimpulkan Saudaraku Tapi ada pertanyaan Yang sangat banyak Di balik semuanya itu Ujungnya Bawa Mordecai Yang mengasuh Esther Bahkan Mengasuhnya Dengan begitu Baik Saudara Pastor Dari mana Pastor tahu Apa ada ayatnya Si Mordecai Segala sesuatu Tidak selalu Saudaraku Harus ditulis Ayatnya Saudara bisa Mengambil Satu deduksi Kesimpulan Kalau sampai Si Esther ini Ditarik Di barisan Orang-orang Yang mau Dijadikan Ratu Menurut Saudara Apakah Esther Tidak dibesarkan Dengan baik Yang mengerti Katakan Amin Dia tidak Membesarkan Esther Sembarangan Saudara Terlepas Dia hanya Seorang Sepupu Sama-sama Buangan Dan dia Tidak pernah Sekalipun Menuntut Kepada Esther Saudara Untuk Membalas Jasa Nah Sekarang ya Kamu udah jadi Ratu ya Angkat dong Nih Sepupu Tidak Tidak ada Mordekai Melakukan Semuanya Itu Tulus Masih ingat Cerita Raja Tadi Saudara Mordekai Ini orang Buangan Saudara Kelasnya Seberapa Untuk Dia Berani Membongkar Plot Para Pejabat Tadi Saudara Melaporkan Kepada Raja Menyelamatkan Nyawa Raja Loh Jujur Ngomong Loh Saudara Berapa Banyak Yang Kalau Orang Jawa Bilang Cari Selamat Ajalah Yang Mengerti Katakan Amin Loh Itu Resikonya Besar Loh Ditambah Lagi Habis Dia Menyelamatkan Raja Dapet Apa Dia Gak Dikasih Apa Untuk Waktu Lama Mordecai Gak Dapet Apapun Dia Dilupakan Saudara Baca Ayatnya Ada Disitu Yang Ngomong Bapak Mordecai Demo Mordecai Protes Gak Ada Dengar Ini Saudara For Everything There Is A Reason Saya Harus Mengatakan Ini Kepada Jemaat Tuhan Ada Banyak Orang Ngelihat Seseorang Sudah Diangkat Naik Kepengen Yang Dipunyai Kepengen Berkatnya Tapi Gak Kepengen Bayar Harganya Pak Curang Tuh Orang Lihat Oh Kok bisa Sampai Kayak Gitu Kepengen Tapi Gak Tahu For Everything There Is A Reason Pada Saat Semua Reason Itu Dilakukan Yang Ada Sakit Sudara Yang jadi Mordecai Sudah Nyelamatin Nyawa Rajang Gak Dapat Apa-apa Rasanya Gimana Sudara Sakit Nyatu Disini Sakit Sudara Tapi Tetap Dia Lakukan Bahkan Dia Gak Kapok Terlepas Sudah Tahu Apakah Sudara Pikir Itu Tiang Didirikan Itu Mordecai Gak Dengar Dengarlah Tapi Terlepas Dari Semuanya Itu Dia Memperjuangkan Bangsa Israel Yang Akan Dihancurkan Dia Gak Mikir Nyawanya Sendiri Dia Mikir Bangsanya Boleh Saya Katakan Ini Sekali Lagi Sudaraku For Everything There Is A Reason Saya Pribadi Sudara Adalah Orang Yang Sangat Percaya Hukum Tabur Tuhan Oh Yes I Do Saya Hidup Disini Saya Percaya Ketika Saya Melakukan Kebaikan Sekecil Apapun Itu Tidak Dibalas Pun Oleh Orang Yang Sama Sudaraku Tuhan Saya Entah One Day Nanti Di Saat Saya Membutuhkan Kebaikan Kebaikan Itu Datang Atas Hidup Saya Oh That I Believe Buat Saya Hukum Tabur Tua Itu Sepasti Pagi Hari Saudara Bangun Matahari Akan Terbit Pak Malam Hari Nanti Digantikan Oleh Bulan Dan Bintang Buat Saya Hukum Tabur Tua Sepasti Itu Saya Tabur Tabur Tua Tidak Melulu Soal Uang Tabur Tua Bisa Bicara Kebaikan Tabur Tua Bisa Bicara Kerja Keras Tabur Tua Bisa Berbicara Banyak Hal Waktu Yang Kau Tabur Tenaga Yang Kau Tabur Kasih Yang Kau Tabur Banyak Hal Tapi Masalahnya Kenapa Saya harus Luruskan Ini Di kalangan Orang Kristen Itu Beredar Dua Ekstrim Tentang Tabur Tua Ekstrim Yang Pertama Ekstrim Yang Pertama Ini Supaya Sekali Lagi Di Gereja Keluarga Allah Saya Berdoa Pengajaran Atas Gereja Ini Pengajaran Yang Balance Pengajaran Yang Sehat Bisa Melihat Dari Kacamata Yang Tepat Sehingga Itu Semua Baik Adanya Hasilnya Yang Pertama Ekstrim Pertama Orang Menabur Supaya Dapet Sesuatu Gak Bisa Disangkal Ada Orang Yang Berbuat Baik Memang Supaya Dapet Sesuatu Melakukan Yang Baik Sama Saudara Supaya Bahasanya Ada Udam Di Balik Rempeyek Ya Ada Emang Ada Orang Yang Melakukan Satu Kebaikan Itu Ada Pamriknya Sebenarnya Tuhan Berbicara Apa Tentang Tabur Tuai Ini Bukan Hanya Disebutkan Di Perjanjian Lama Tapi Juga Di Perjanjian Baru Saya Bukakan Ayatnya Yuk Kita Lihat 2 Korintus 9 Ayat 6 Sampai Ayat Yang Ketujuh Apa Kata Firman Tuhan Tentang Tabur Tuai Ini Camkan Ini Disuruh Camkan Artinya Apa Perhatikan Ini Dengar Baik Baik Ini Orang Yang Menabur Sedikit Akan Menuai Sedikit Juga Dan Orang Yang Menabur Banyak Akan Menuai Banyak Juga Jadi Apakah Itu Kaitannya Dengan Uang Apakah Kaitannya Dengan Kebaikan Apakah Kerja Keras Apakah Itu Kaitannya Dengan Kasih Orang Yang Menabur Sedikit Akan Menuai Sedikit Orang Yang Menabur Banyak Akan Menuai Banyak Itu Hukum Kok Saudara Saudara Tidak Usah Ribut Ribut Oh Nabur Mengharapkan Harus Nuai Kalau Iman Saudara Sudah Sudah Nyampe Nabur Itu Pasti Nuai Itu Hukum Itu Sepasti Matahari Terbit Pagi Hari Pegang Itu Baik Baik Sudah Ini Yang Ngomong Rasul Allah Sendiri Sudah 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 Ayat Berikutnya Ngomong Apa Hendak Nah Ini Masing Masing Memberikan Menurut Kerelaan Hatinya Ayat Ini Ngomong Kamu Nabur Bikit Kamu Nuai Dikit Kamu Nabur Banyak Kamu Nuai Banyak Tapi Belakangnya Dikasih Dijelaskan Hendaklah Yang penting Kamu itu Nabur Sesuai Kerelaan Hatinya Jangan Dengan Sedih Hati Atau Karena Maksaan Sebab Allah Mengasihi Orang Yang Memberi Dengan Sukacita Pastor Berarti Terhadap Orang Yang Nabur Dia Mengharapkan Sesuatu Pamre Itu Gimana Tuhan Tidak Mau Kenapa Karena Tuhan Mengasihi Orang Yang Menabur Dengan Sukacita Orang Yang Menabur Dengan Sukacita Itu Definisinya Apa Tidak Dengan Paksaan Dengan Kerelaan Hati Naburnya Tidak Pake Pamre Sampai Disini Bisa Nangkep Bapak Ibu Ini Ekstrim Pertama Tapi Juga Ada Ekstrim Kedua Ini Yang Jadi Masalah Ekstrim Kedua Ngomong Kayak Gini Menabur Tapi Tidak Boleh Berharap Menuai Sama Sekali Bener Tidak Menabur Ini Semua Diam Karena Ini Pastor Nita Tricky Yang Satu Menabur Tapi Berharap Tadi Saya Kasih Ayat Di Satu Korintus Saudara Mikir Berarti Tuhan Suka Orang Yang Nabur Tidak Pamre Tapi Yang Kedua Ngomong Ganti Kalau Nabur Tidak Beli Pamre Nabur Tidak Beli Bener Apa Bener Saya Bukain Ayat Lagi Alkitab Itu Nyenengin Kok Saudara Saya Itu Paling Seneng Alkitab Itu Apa Bahasa Saya Saudara Tidak Bisa Ngambil Satu Ayat Aja Satu Kesatuan Alkitab Itu Satu Dengan Yang Lain Saling Bertalian Jangan Pakai Satu Ayat Saja Sudaraku Pakai Ayat Yang Lain Juga Nanti Satu Dengan Yang Lain Ayat Ayat Dalam Alkitab Akan Menjelaskan Dirinya Itu Menyenangkannya Alkitab Sudara Yuk Kita Lihat Saya Bukakan Buat Sudara Di Lukas Pasalnya Yang Keenam Sorry Lukas Pasalnya Yang Keenam Ayat Tiga Satu Dan Lompat Ketiga Lapan Saya Bacakan Buat Sudara Ayat Ini Ngomong Gini Sudara Sebagaimana Kamu Kehendaki Supaya Orang Perbuat Kepadamu Perbuat Lah Juga Demikian Kepada Mereka Kalau Sudara Mau Orang Lain Sopan Sama Sudara Sopan Sama Orang Lain Kalau Sudara Mau Orang Lain Menghargai Sudara Hargailah Orang Lain Saya Tanya Itu Ada Pengharapan Gak Disitu Loh Yesus Itu Malah Ditulis Ini Yang Ngomong Yesus Sendiri Yesus Nyuruh Sudara Berharap Begitu Memang Saya Ulang Ya Saya Ulang Ya Apa Yang Engkau Ingin Orang Lain Perbuat Kepadamu Perbuat Demikian Kepada Orang Lain Berarti Kan Disuruh Sudara Jadi Kalau Kamu Mau Orang Itu Lakuin Ini Lakuin Dulu Sama Orang Itu Demikian Kan Gitu Ayat 38 Ini Lebih Seru Lagi Ayat Ini Ngomong Gini Sudara Mana Tadi Ayatnya Nih Ayat 38 Ngomong Gini Sudara Berilah Dan Kamu Akan Diberi Ini Yang Ngomong Yesus Sudara Suatu Takaran Yang Baik Yang Dipadatkan Yang Digoncang Dan Yang Tumpah Keluar Akan Akan Dicurahkan Kedalam Ribaan Mu Sebab Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Diukurkan Kepadamu Ini Jadi Lebih Komplikated Lagi Sudara Lebih Seru Lagi Yesus Sendiri Ngomong Berilah Maka Kamu Akan Diberi Berarti Gimana Halo Kalau Nabur Boleh Enggak Berharap Ini Sunyi Senyap Berilah Kamu Akan Diberi Satu Takaran Yang Dipadatkan Artinya Apa Kalau Kamu Ngasihnya Asal Asalan Kamu Dikasihnya Asal Asalan Tapi Kalau Kamu Memberi Yang Terbaik Kamu Juga Diberi Yang Terbaik Itu Yesus Sendiri Yang Ngomong Saya Bukain Lagi Ayat Lain Ini Ayat Lebih Akan Mengagetkan Sudara Lagi Lihat Matius 19 Ayat 27 Sampai Ayat Yang 29 Ini Ayat Akan Lebih Mengagetkan Sudara Lagi Satu Hari Petrus Datang Sama Yesus Petrus Ngomong Gini Kami Ini Telah Meninggalkan Segala Sesuatu Dan Mengikut Engkau Jadi Apakah Yang Akan Kami Peroleh Ini Jelas Ya Sudara Jelas Ya Ini Bicaranya Sudah Sangat Jelas Sekali Petrus Datang Sama Yesus Ngomong Yesus Aku Nih Udah Ninggalin Semuanya Aku Ngerjain Semua Buat Engkau Kami Dapat Apa Kata Petrus Lihat Ini Ayat 28 Yesus Jawab Apa Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada Waktu Penciptaan Kembali Kerajaan Seribu Tahun Apabila Anak Manusia Bersemayam Di Tahta Kemuliaannya Kamu Yang Telah Mengikut Aku Akan Duduk Juga Di Atas 12 Tahta Untuk Menghakimi Kedua Suku Israel Boleh Perhatikan Kedepan Bapak Ibu Kalau Yesus Nggak Suka Waktu Petrus Ngomong Tuhan Aku Sudah Ninggalin Semua Lu Ngikut Engkau Aku Dapat Apa Kalau Yesus Nggak Suka Masuk Akal Nggak Yesus Akan Jawab Gini Kurang Ajar Kamu Berani Beraninya Minta Maksan Nggak Ya Dong Setidaknya Yesus Akan Ngomong Sudah Itu Bukan Urusanmu Bener Kan Karena Pada Saat Yesus Nanya Ke Surga Orang Israel Tanya Soal Pemulihan Kerajaan Yesus Ngomong Itu Bukan Urusanmu Tapi Lucunya Di Kasus Ini Yesus Jawab Kamu Pada Saat Nanti Penciptaan Kembali Kerajaan Seribu Tahun Kamu Akan Duduk Memerintah Bersama Sama Di Atas 12 Tata Dijawab Yesus Bukan Hanya Itu Ini Jawaban Yang Saya Berharap Bisa Nangkap Perkataan Saya Ini Yesus Ngomong Kayak Gini Dan Ayat 29 Setiap Orang Yang Karena Namaku Meninggalkan Rumahnya Saudaranya Laki-laki Saudaranya Perempuan Bapak Atau Ibunya Anak-anak Atau Ladangnya Dengar Akan Akan Menerima Kembali 100 Kali Lipat Ini Yang Ngomong Siapa Ada Disini Yang Sensi Dengan Kata 100 Kali Lipat Ini Yang Ngomong Siapa Saya Tuhan Hanya Kepengen Membawa Jemaat Tuhan Itu Paham Be Balance Karena Yes Tuhan Itu Mengasih Saudara Apa Adanya Betul Tapi At The Same Time Tuhan Menuntut Kalau Saudara Mengasihi Dia Jadilah Muridku Taatlah Pada Perintahku Itu Yes Make Sense Nggak Saudaraku Be Balance Jangan Bilang Pastor Kok Seolah-olah Kita Baru Dikasih Yesus Kalau Kita Melakukan Ini Dan Itu No Sebelum Saudara Melakukan Apapun Dia Sudah Mati Buat Saudara Tapi Yes Karena Dia Sudah Menebus Engkau Dia Juga Berkata Kepadamu Kalau Engkau Mengasihi Aku Taatlah Pada Perintahku Saudara Nggak Bisa Yang Penting Tuhan Tahu Hatiku Kok Enak Be Balance Ini Yang Ngomong Soal Seratus Kali Lipat Siapa Saudara Mau Nentang Perkataan Yesus Sendiri Ini Bahkan Bukan Paulus Bukan Rasul Yang Ngomong Ini Yesus Artinya Saudara Yes Ketika Kau Melakukan Yang Terbaik Untuk Tuhan Ada Upah Oh Yes Ada Upah Baik Di Bumi Tetapi Yang Lebih Penting Lihat Yesus Selanjutkan Dia Berkata Apa Saudaraku Ini Yang Dia Katakan Dan Akan Memperoleh Hidup Yang Kekau Berarti Pastor Ini Pastor Bikin Saya Tambah Bingung Boleh Apa Enggak Boleh Kalau Saya Nabur Saya Mengharapkan Ada Tuayan Lalu Bingung Saya Bukain Ayat Lagi Biar Enak Saudara Saya Bukain Ayat Lagi Semua Itu Sebenarnya Ayat Itu Akan Menjelaskan Dirinya Sendir Saudara Tafsir Itu Boleh Ada Ilmunya Tafsir Tafsir Itu Harus Benar Sesuai Dengan Firman Di Gereja Kita Kita Nggak Asal Saudara Sorry Kita Nggak Asal Ada Kebenaran Firmannya Karena Nggak Boleh Saudara Asal Nih Kita Buka Matius 6 Ayat 31 Sampai 33 Kita Lihat Ya Nanti Yesus Ini Sedang Berbicara Soal Apa Sebab Itu Jangan Kamu Khawatir Dan Berkata Apakah Yang Akan Kami Makan Apa Yang Akan Kami Minum Apa Yang Akan Kami Pakai Ini Bicara Soal Apa Saya Tanya Bapak Ibu Bicara Soal Urusan Kerajaan Surga Apa Yang Kami Makan Apa Yang Kami Minum Apa Yang Kami Pakai Fashion Saudara Tuhan Bicara Ini Bicara Soal Apa Urusan 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 Jaswani Kan Ayat Berikutnya Ngomong Gini Tiga Dua Semua Itu Dicari Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Yesus Ngomong Kamu Jangan Kawatin Urusan Makanan Minuman Pakaian Itu Semua Dicari Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Tapi Ini Yesus Suka Sekali Pakai Retorika Saudara Habis Dia Ngomong Gitu Ayat Berikutnya Ini Ngomong Lanjutannya Kalimatnya Ngomong Kayak Gini Akan Tetapi Bapak Mu Yang Di Surga Tahu Bahwa Kamu Memerlukan Semuanya Itu Wah Yesus Itu Pribadi Yang Sangat Menarik Sekali Saya Setiap Kali Mempelajari Firman Saya Selalu Amis Retorikanya Kadang Yesus Bisa Dia Ngomong Apa Kamu Khawatir Soal Pakanan Minuman Pakaian Itu Semua Dicari Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Aku Tapi Habis Itu Dia Ngomong Tapi Bapak Mu Tahu Engkau Butuh Itu Jadi Yesus Itu Tidak Mengabaikan Itu Semua Bapak Ibu Bapak Aku Tahu Engkau Butuh Terus Tapi Kenapa Yang Dia Mau Kalau Gitu Seperti Apa Yesus Nyuruhnya Gimana Ayat Tiga Tiga Saya Baca Saya Berdoa Bisa Mengerti Ini Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadam Maksudnya Gimana Pastor Yes Hukum Tabur Tua Itu Ada Saudara Engkau Menabur Sedikit Engkau Menua Sedikit Jangan Membohongi Dirimu Sendiri Tapi Sekalipun Hukum Tabur Tua Itu Ada Tuhan Suka Orang Yang Memberi Dengan Kerelaan Suka Cita Bukan Paksaan Tapi Dengan Suka Cita Tangkep Ini Ya Saudara Oke Ya Berarti Kalau Gitu Boleh Engkak Berharap Pastor Tuhan Ngomong Diingatkan Lagi Aku Tuh Tahu Kamu Punya Semua Kebutuhan Itu Tapi Boleh Engkak Fokusnya Jangan Seperti Orang Dunia Yang Nyarik Perkara Perkara Dunia Di Bawah Yesus Ngomong Fokusnya Kerajaan Allah Dulu Yuk Karena Kalau Kamu Menjalankan Hukum Tabur Tua Itu Ya Saudaraku Fokusmu Bener Kepada Kerajaan Allah Dengar Ini Semuanya Itu Apa Semuanya Itu Apa Makanan Minuman Pakaian Semua Yang Dicari Oleh Bangsa Di Dunia Itu Malah Sama Tuhan Ditambahkan Semua Kepadamu Saudara Bisa Dapat Pandangan Yang Balance Yang Seintang Bisa Mengerti Ya Saudara Doa Saya Itu Jadi Atas Hidup Sejak Dari Hari Ini Ya Saudaraku Firman Hari Ini Mengingatkan Kepada Saudara Jangan Lupakan Segala Kebaikannya Jangan Mau Bekerja Dengan Kekuatan Lu Sendiri Ijinkan Fever Bekerja Atas Hidup Hari Ini Saudaraku Saya Akan Melangsungkan Perjamuan Inilah Saatnya Perkenanamu Nyata Atas Kali Umatmu Kebaikanmu Kebunanmu 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 Sungguhnya Sudaraku Sudaraku Angkat tanganmu Satu tanganmu Tinggi-tinggi Sudara Kami datang Di hadapanmu Tuhan Kami membawa Roti dan Anggur ini Kuduskan Dan sucikan Roti dan Anggur ini Pakai setiap Para pelayan Perjamuan Kudusmu Tuhan Kami membawa Jemaatmu Mandunggal Dengan Anggau Sudaraku Angkat roti itu Tinggi-tinggi Di atas kepala Sudara Malam Sebelum Dia diserahkan Dia mengambil Roti itu Dia mengucap Syukur Keatasnya Dia memecah-mecahkannya Lalu dia berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi Peringatan Apakah Sudara Percaya Tubuh ini Adalah Tubuh Kristus Ketika Sudara Memakan Roti ini This is The closest Sudara Bersentuhan Dengan Tubuh Kristus Secara Pada saat Dia ada Di muka Bumi ini Jangan Pernah Melakukan Ini Asal Sudaraku Tapi Lakukan Perjanguan Kudus Dengan Satu Pemahaman Engkau Bersentuhan Dengan Apa yang Dia kerjakan Ketika Yesus Bersentuhan Dengan Seseorang Wanita 12 tahun Pendarahan Disembuhkan Ketika Yesus Bersentuhan Dengan Roti Dan Ikan Itu Lima Roti Dua Ikan Diubah Menjadi Memberi Makan Lima Ribu Orang Dia Bersentuhan Something Happen Terima Dengan Iman Sudaraku Di Dalam Nama Yesus Angkat Cawan Itu Tinggi Tinggi Di Atas Kepala Sudara Demikian Ia Mengambil Cawan Itu Sesudah Ia Makan Lalu Berkata Cawan Ini Adalah Perjanjian Baru Yang Dimeteraikan Oleh Darahku Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminum Menjadi Peringatan Akan Aku Apakah Sudara Percaya Cawan Yang Sudara Angkat Tinggi Tinggi Darah Dicurahkan Buat Sudara Dan Dengar Ini Oleh Bilurnya Ho Angkat Sembuh Dia Memulihkan Ketika Darah Itu Mengalir Sudaraku Dia Refresh Kembali Apa Yang Mati Dalam Tubuh Dia Perbaiki Setiap Bagiannya Dia Menyehatkan Engkau Dia Memulihkan Hidupmu Dia Mengampuni Dosamu Kita Terima Dengan Iman Sudara Di Dalam Nama Yesus Terima 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 Kasih Tuhan Atas Karya Perjamuan Kudus Karya Salib Membuat Hari Ini Kami Kami Diingatkan Bahwa Di Dunia Ini Kami Tidak Sendiri Engkau Naik Ke Surga Dan Mengutus Rohmu Roh Kudus Untuk Terus Ada Bersama Dengan Kami Karya Salib Tuhan Membuat Kami Diselamatkan Membuat Hidup Kami Dosa Kami Diampuni Karya Salib Membuat Kami Mendapatkan Jaminan Jangan Pernah Lupakan Sudaraku Ketika Kau Menderima Tubuh Dan Darahnya Ingat Pekerjaannya Masih Terus Bekerja Di Dalam Hidupmu Sampai Detik Hari Ini Itu Sebabnya Sudara Ketika Kau Datang Datang Dengan Iman Terima Dengan Iman Dan Perkatakan Apa yang Dikatakan Lagu Ini Perkatakan Ini Dengan Iman Di Dalam Hatimu Inilah Saatnya Perkatakan Perkatakan Kami Terima Favor Yang Dari Engkau Tuhan Kebaikan Kamu Rahan Mu Puji Kan Lagu Ini Dengan Iman Sudara Terima Katakan Ini Saatnya Perkatakan 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 Kebaikan Perkatakan Kemurahanku Sungguh nyata Melimpa bagiku Baikanmu Kemudahanku Sungguh nyata Melimpa bagiku Angkat kedua tanganku tinggi-tinggi Sudara diberkati lah sudara oleh Tuhan Diberkati keluarga mu oleh Tuhan Apa yang dikerjakan tangan mu dibuatnya berhasil Kiranya sehatlah tubuhmu Baik jiwamu Kuat rohmu Panjang umurmu Untuk menceritakan segala kebaikan Keajaiban Perbuatan dasyat yang daripada Tuhan Pulang Bawalah suka cita damai sejahtera Allah Bapak dari tempat ini Kasih putranya Tuhan Yesus Kristus Persekuat Tuhan di dalam rohnya yang kudus Yaitu roh kudus sekarang sampai Selama-lamanya Kau yang diurapi Sudara ku Kau yang diberkati Katakan dengan suara mu yang paling keras Amin Amin